Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman kembali lagi di channel Atir Mitzi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat amin. Dalam lembaran sejarah Islam, setiap abad kita akan menemukan tokoh besar yang mendapatkan status mujadid. Ini sesuai dengan hadis Rasul yang menyatakan bahwa setiap 100 tahun, Allah akan mengirimkan pembaru di kalangan umat Islam, Sunan Abu Daud, Jilid 2, 424. Jika mujadid Islam pada abad ke-11 Masehi atau 5 Hijriyah adalah Imam Al-Ghazali dan mendapat julukan hujatul Islam, karena keberhasilannya menggabungkan syariat dan torekot secara teoritis, mutiara sejarah abad ke-12 Masehi atau 6 Hijriyah diduduki oleh seorang ulama yang berhasil memadukan antara syariat dan sufisme secara praktis dan aplikatif. Karena itu, beliau mendapat julukan Kutubul Awliya, serta Ghazul Azom, orang suci terbesar dalam Islam, beliau adalah Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah ulama besar dan seorang sufi yang merupakan wali yuwah dengan gelar Sultanul Awliya atau rajanya para wali, Sheikh Abdul Qadir Jailani adalah orang saleh. Alim, tinggi ilmunya dan memiliki ahlak yang baik, serta selalu mencontoh Rasulullah, beliau lahir pada tahun 470 Hijriyah atau 1077 Masehi, serta meninggal pada tahun 561 Hijriyah atau 1166 Masehi, beliau juga merupakan pendiri torekot Qadiriyah yang banyak dianut umat Islam di berbagai dunia. Beliau Sheikh Abdul Qadir Jailani memiliki banyak gelar, diantaranya Al-Bas Al-Ashyab, si burung Raja Wali Kelabu, dan Muhyiddin, penghidup agama, nama lengkapnya adalah Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibnu Abi Solih Musa Zanggi Dausat Al-Jailani. Sheikh Abdul Qadir dilahirkan di desa Nif atau Naif, termasuk pada distrik Jailan, disebut juga dengan Jilan, Kailan, Kilan, atau Al-Jil, Kurdistan Selatan, terletak 150 km sebelah timur laut kota Baghdad, di selatan Laut Kaspia, Iran. Wilayah ini dahulunya masuk ke bagian wilayah Tabaristan, sekarang sudah memisahkan diri, dan masuk menjadi suatu provinsi dari Republik Islam Iran. Beliau lahir sebagai anak yatim, di mana ayahnya telah wafat sewaktu beliau masih dalam kandungan 6 bulan, di tengah keluarga yang hidup sederhana dan saleh. Ayahnya, Al-Imam Sayyid Abi Solih Musa Zanggi Dausat, adalah ulama fukoha ternama Mazhab Hambali, dan garis silsilahnya berujung pada Hasan bin Ali bin Abi Talib, menantu Rasulullah. Sedangkan, ibunya adalah Umul Hoir Fatimah, putri Sayyid Abdullah Saumai, seorang sufi terkemuka waktu itu. Dari jalur ini, silsilahnya akan sampai pada Hussein bin Ali bin Abi Talib. Jika silsilah ini diteruskan, akan sampai kepada Nabi Ibrahim melalui kakek Nabi Muhammad, Abdul Muttalib, ia termasuk keturunan Rasulullah dari jalur Siti Fatimah binti Muhammad. Karena itu, ia diberi gelar pula dengan nama Sayyid. Keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah tampak ketika dilahirkan. Ketika mengandung, ibunya sudah berusia 60 tahun, sebuah usia yang sangat rawan untuk melahirkan. Bahkan, ketika dilahirkan yang bertepatan dengan bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mau menyusu sejak terbit fajar hingga maghrib. Namun, kebesaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan semata-mata karena faktor nasab dan karomahnya. Beliau termasuk pemuda yang cerdas, pendiam, berbudi pekerti luhur, jujur, dan berbakti kepada orang tua. Selain itu, kemasyuran namanya karena kepandainya dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Terutama dalam bidang agama, beliau menguasai ilmu fikih dan usyul fikih. Kendati menguasai mazhab Hanafi, ia pernah menjadi mufti mazhab Syafi'i di Bagdad. Di samping itu, beliau juga dikenal sangat alim dan warah. Hal ini berkaitan dengan ajaran sufi yang dipelajarinya. Beliau suka tirakat, melakukan riadoh dan mujahadah melawan hawa nafsu. Dan seperti kebanyakan para wali Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga memiliki banyak sekali keistimewaan dan kehebatan melebihi manusia lain pada umumnya. Hal inilah yang disebut dengan karomah. Dengan karomah tersebut, seorang wali Uwoh bisa melakukan hal-hal yang cenderung mustahil dan di luar logika berkat izin Allah. Dan salah satu ulama paling banyak memiliki karomah salah satunya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini. Maka dari itu kali ini akan kita bahas mengenai kumpulan kisah karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semua manakib dan cerita keajaiban, kesaktian dan kehebatan di bawah ini bisa terjadi karena kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan tentu saja semata-mata atas izin Allah Tuhan yang maha kuasa atas segala halnya. Yang pertama, karomah Syekh Abdul Qadir Jailani dengan seekor ular pada suatu hari di majlis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berserta murid-muridnya yang lain. Tiba-tiba, muncul seekor ular besar di pangkuan Assyaih. Maka orang ramai yang hadir di majlis itu pun berlari tunggang-langgang, ketakutan. Tetapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hanya duduk dengan tenang saja. Kemudian ular itu pun masuk ke dalam baju Assyaih dan telah merayap-rayap di badannya. Setelah itu, ular itu telah naik pula ke lehernya namun, Assyaih masih tetap tenang dan tidak berubah keadaan duduknya. Setelah beberapa waktu berlalu, turunlah ular itu dari badan Assyaih dan ia telah seperti berbicara dengan Assyaih Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah itu, ular itu pun gaib. Kami pun bertanya kepada Syaih Abdul Qadir Al-Jailani tentang apa yang telah dipertuturkan oleh ular itu. Menurut beliau ular itu telah berkata, bahwa dia telah menguji wali-wali Allah yang lain, tetapi dia tidak pernah bertemu dengan seorang pun yang setenang dan sehebat Assyaih Abdul Qadir Al-Jailani. Yang kedua, Karoma Syaih Abdul Qadir Al-Jailani menghidupkan seekor burung. Pada suatu hari, ketika Assyaih sedang mengajar murid-muridnya di dalam sebuah majlis, seekor burung telah terbang di udara di atas majlis itu sambil mengeluarkan satu bunyi yang telah mengganggu majlis itu. Maka Syaih Abdul Qadir Al-Jailani pun berkata, wahai angin, ambil kepala burung itu, seketika itu juga, burung itu telah jatuh ke atas majlis itu, dalam keadaan kepalanya telah terputus dari badannya. Setelah melihat keadaan burung itu, Syaih Abdul Qadir Al-Jailani pun turun dari kursi tingginya dan mengambil badan burung itu, lalu disambungkan kepala burung itu ke badannya. Kemudian Syaih Abdul Qadir Al-Jailani telah berkata, Bismillahirrohmanirrohim, dengan serta merta burung itu telah hidup kembali dan terus terbang dari tangan Assyaih, maka takjublah para hadirin di majlis itu karena melihat kebesaran Allah yang telah ditunjukkannya melalui tangan Assyaih. Yang ketiga, Karoma Syaih Abdul Qadir Jailani mengembalikan wanita yang diculik bangsa jin. Pada suatu hari, di dalam tahun 537 Hijriah, seorang lelaki dari kota Bagdad, dikatakan oleh setengah perawi bahwa lelaki itu bernama Abu Said Abdullah ibn Ahmad ibn U Ali ibn Muhammad al-Baghdadi. Telah datang bertemu dengan Assyaih Abdul Qadir Jailani, lalu ia menuturkan bahwa dia mempunyai seorang anak darah cantik berumur 16 tahun bernama Fatimah, anak darahnya itu telah diculik, diterbangkan dari atas anjung rumahnya oleh seorang jin. Maka Assyaih Abdul Qadir al-Jailani pun menyuruh lelaki itu untuk pergi pada malam hari itu, ke suatu tempat bekas rumah roboh, di satu kawasan lama di kota Bagdad bernama Al-Khark. Sebelum berangkat beliau berkata, carilah bonggol yang kelima, dan duduklah di situ, kemudian, gariskan satu bulatan sekelilingmu di atas tanah, kalau engkau membuat garisan, ucapkanlah, Bismillah, dan di atas niat Assyaih Abdul Qadir al-Jailani. Apabila malam telah gelap, engkau akan didatangi oleh beberapa kumpulan jin, dengan berbagai-bagai rupa dan bentuk, janganlah engkau takut, apabila waktu hampir terbit fajar, akan datang pula Raja Jin dengan segala angkatannya yang besar. Dia akan bertanya hajatmu, katakan kepadanya bahwa aku telah menyuruh engkau datang bertemu dengannya, kemudian ceritakanlah kepadanya tentang kejadian yang telah menimpa anak perempuanmu itu. Lelaki itu pun pergi ke tempat itu dan melaksanakan arahan Assyaih Abdul Qadir al-Jilani itu. Lalu beberapa waktu kemudian, datanglah jin-jin yang mencoba menakut-nakuti lelaki itu. Tetapi jin-jin itu tidak berkuasa untuk melintasi garis bulatan itu. Jin-jin itu telah datang bergilir-gilir, yakni satu kumpulan selepas satu kumpulan. Dan akhirnya, datanglah Raja Jin yang sedang menunggang seekor kuda dan telah disertai oleh satu angkatan yang besar dan hebat rupanya. Raja Jin itu telah memberhentikan kudanya di luar garis bulatan itu dan telah bertanya kepada lelaki itu, Wahai manusia, apakah hajatmu? Lelaki itu telah menjawab, Aku telah disuruh oleh Assyaih Abdul Qadir al-Jilani untuk bertemu denganmu. Begitu mendengar nama Assyaih Abdul Qadir al-Jilani di ucapkan oleh lelaki itu, Raja Jin itu telah turun dari kudanya dan terus mengucuk bumi. Kemudian Raja Jin itu telah duduk di atas bumi, disertai dengan seluruh anggota rombongannya. Sesudah itu, Raja Jin itu telah bertanya mengenai masalah lelaki itu. Lelaki itu pun menceritakan kisah anak darahnya yang telah diculik oleh seorang jin. Dan setelah mendengar cerita lelaki itu, Raja Jin itu pun memerintahkan agar dicari si jin yang bersalah. Beberapa waktu kemudian, telah dibawa ke hadapan Raja Jin itu, seorang jin lelaki dari negara Cina bersama-sama dengan anak gadis yang telah diculiknya. Raja Jin itu telah bertanya, Kenapakah engkau sambar anak gadis manusia ini? Tidakkah engkau tahu bahwa dia ini berada di bawah naungan Al-Qutub? Jin lelaki dari negara Cina itu telah mengatakan bahwa dia telah jatuh cinta dengan anak gadis manusia itu. Raja Jin itu pula telah memerintahkan agar memulangkan anak gadis itu kepada bapanya. Dan jin dari negara Cina itu pula telah dikenakan hukuman pancung kepala. Lelaki itu pun mengatakan rasa takjubnya dengan segala perbuatan Raja Jin itu, yang sangat patuh kepada Assyaih Abdul Qadir Al-Jilani, Raja Jin itu pun berkata. Sudah tentu, karena Assyaih Abdul Qadir Al-Jilani boleh melihat dari rumahnya semua kelakuan jin-jin yang jahat. Dan mereka semua sedang berada di sejauh-jauh tempat di atas bumi. Karena telah lari dari sebab kehebatannya, Allah Ta'ala telah menjadikan Assyaih Abdul Qadir Al-Jilani bukan saja Al-Qutub bagi umat manusia, bahkan juga atas seluruh bangsa jin. Yang keempat, Karoma Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membantu seorang wali. Diriwayatkan, pada zaman Syekh Abdul Qadir, ada seorang wali yang telah dilepas pangkat kewaliannya. Kemudian ia minta pertolongan kepada rekan-rekannya sesama wali memohon kepada Allah, agar ia dapat diangkat kembali mendapatkan pangkat kewaliannya. Wali rekannya itu berkata, Saya sudah berusaha berdoa memohon kepada Allah, agar dapat diangkat kembali pangkat kewalianmu, bahkan menurut anggapan saya persoalan ini tidak diterima oleh Allah, dan saya dianjurkan sebaiknya meminta pertolongan dan syafaat Syekh, supaya beliau berdoa memohon kepada Allah, agar dapat dikembalikan pangkat kewalianmu itu. Kemudian Syekh dapat menerima usulan mereka, lalu beliau berdoa. Sementara itu datang Sabda Allah, sudah banyak para wali yang berdoa. Mereka memohon supaya dikembalikan lagi pangkat seorang wali yang sudah dicopot itu, untuk hal ini kamu jangan minta syafaat baginya. Mendengar Sabda itu lalu Syekh mengambil sajada berangkat menuju suatu lapangan, pada waktu beliau akan melangkahkan kaki, terdengar ada yang memanggil dari alam goib, Wahai Gautsul Adom Abdul Qadir, bagi orang itu dan seribu orang yang senasib dengan dia, kuampuni dosanya. Dan langkah kaki yang kedua terdengar lagi suara yang bersabda, bagi orang itu dan dua ribu orang yang senasib dengan dia, dan pada waktu akan memijakkan langkah kaki yang ketiga kembali terdengar, bagi dia dan tiga ribu orang yang senasib dengan dia, dosanya kuampuni, disebabkan karena pangkat kewalianmu dan kedudukanmu. Syekh mengucapkan terima kasih kepada Allah, atas anugerah yang telah diterima, berkat karomah dan syafaat Syekh, wali yang dilepas pangkatnya itu dapat diterima kembali. Yang kelima, karomah Syekh Abdul Qadir Jailani mengalahkan perompak dari jauh. Pada tiga hari bulan safar, kami berada di sisi Assyaih Abdul Qadir Al Jilani. Pada waktu itu, Assyaih sedang mengambil wudhu dan memakai sepasang terompah atau bakiak. Setelah selesai menunaikan sholat dua rakaat, beliau kemudian berbalik dengan tiba-tiba, dan telah melemparkan salah satu dari bakiak-bakiak itu dengan sekuat tenaga sampai tak nampak lagi oleh mata. Selepas itu beliau berbalik lagi, kami yang berada di situ telah melihat dengan seksama, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menanyakan maksud semua itu. Dua puluh tiga hari kemudian, sebuah kafila telah datang untuk menziarahi Assyaih Abdul Qadir Al Jilani. Mereka, yakni para anggota kafila itu, telah membawa hadiah-hadiah untuknya, termasuk baju, emas dan perak, dan yang anehnya, termasuk juga sepasang bakiak. Apabila kami amat-amati, kami lihat bakiak-bakiak itu adalah bakiak-bakiak yang pernah dipakai oleh Assyaih Abdul Qadir Al Jilani pada satu masa dahulu. Kami pun bertanya kepada ahli-ahli kafila itu, dari manakah datangnya sepasang bakiak itu. Kemudian mereka bercerita, bahwa pada tiga hari bulan safar yang lalu, ketika kami sedang di dalam satu perjalanan, kami telah diserang oleh satu kumpulan perompak. Mereka telah merampas semua barang-barang yang kami bawa, dan mereka telah membagi barang-barang rampasan tersebut. Lalu kami pun berdiskusi dan telah mencapai satu keputusan. Kami lalu menyebut nama Assyaih Abdul Qadir Al Jilani agar menolong kami. Kami juga telah bernazar apabila kami sudah selamat, kami akan memberinya beberapa hadiah. Tiba-tiba, kami terdengar satu jeritan yang amat kuat, sehingga menggegarkan lembah itu dan kami lihat di udara ada satu benda yang sedang melayang dengan sangat cepat sekali. Beberapa waktu kemudian, terdengar satu lagi bunyi yang sama dan kami lihat satu lagi benda tadi yang sedang melayang ke arah yang sama. Selepas itu, kami telah melihat perompak-perompak itu berlari tunggang-langgang dari tempat mereka saat sedang membagi-bagikan harta rampasan itu. Dan telah meminta kami mengambil balik harta kami, karena mereka telah ditimpa satu kecelakaan. Kami pun pergi ke tempat itu, kami lihat kedua orang pemimpin perompak itu telah mati. Di sisi mereka pula, ada sepasang bakiak. Inilah bakiak-bakiak itu. Yang keenam, Karoma Sheikh Abdul Qadir Jailani memindahkan manusia. Pada mulanya aku memang tidak suka kepada Assyaih Abdul Qadir Al Jilani. Walaupun aku merupakan seorang saudagar yang paling kaya di kota Baghdad waktu itu, aku tidak pernah merasa tentram ataupun berpuas hati. Pada suatu hari, aku telah pergi menunaikan sholat Jumat. Ketika itu, aku tidak mempercayai tentang cerita-cerita karomah yang dikaitkan pada Assyaih Abdul Qadir Al Jilani. Sesampainya aku di masjid itu, aku dapati beliau telah ramai dengan jamaah. Aku kemudian mencari tempat yang tidak terlalu ramai, dan ku dapati betul-betul di hadapan mimbar. Di kala itu, Assyaih Abdul Qadir Al Jilani baru saja mulai untuk hutbah Jumat. Ada beberapa perkara yang disentuh oleh Assyaih Abdul Qadir Al Jilani yang telah menyinggung perasaanku. Tiba-tiba, aku merasa hendak buang air besar. Untuk keluar dari masjid itu memang sukar dan agak mustahil, dan aku dihantui perasaan gelisah dan malu. Takut-takut aku buang air besar di sana di depan orang banyak, dan kemarahanku terhadap Assyaih Abdul Qadir Al Jilani pun bertambah dan memuncak. Pada saat itu, Assyaih Abdul Qadir Al Jilani telah turun dari atas mimbar itu dan telah berdiri di hadapanku. Sambil beliau terus memberikan hutbah, beliau telah menutup tubuhku dengan jubahnya. Lalu tiba-tiba aku sedang berada di satu tempat yang lain, yakni di satu lembah hijau yang sangat indah. Aku lihat sebuah anak sungai sedang mengalir perlahan di situ dan keadaan sekelilingnya sunyi sepi, tanpa kehadiran seorang manusia. Kemudian aku pergi membuang air besar. Setelah selesai, aku mengambil wutlu. Kemudian aku berniat untuk pergi dan sholat, dan tiba-tiba diriku telah berada di tempat semula di bawah jubah Assyaih Abdul Qadir Al Jilani. Dia telah mengangkat jubahnya dan menaiki kembali tangga mimbar itu. Aku sungguh-sungguh merasa terkejut, bukan karena perutku sudah merasa lega, tetapi juga keadaan hatiku, segala perasaan marah, ketidakpuasan hati, dan perasaan-perasaan jahat yang lain, semuanya telah hilang. Selepas sembahyang Jumat berakhir, aku pun pulang ke rumah, di dalam perjalanan. Aku menyadari bahwa kunci rumahku telah hilang, dan aku kembali ke masjid untuk mencarinya. Begitu lama aku mencari, tetapi tidak aku temukan, terpaksa aku menyuruh tukang kunci untuk membuat kunci yang baru. Pada keesokan harinya, aku telah meninggalkan Bagdad dengan rombonganku karena urusan perniagaan. Tiga hari kemudian, kami telah melewati satu lembah yang sangat indah, seolah-olah ada satu kuasa ajaib yang telah menarikku untuk pergi ke sebuah anak sungai. Barulah aku teringat bahwa aku pernah pergi ke sana untuk buang air besar. Beberapa hari sebelum itu aku mandi di anak sungai itu, ketika aku sedang mengambil jubahku, aku telah temukan kembali kunciku, yang rupanya telah tertinggal dan telah tersangkut pada sebatang dahan di situ. Setelah aku sampai di Bagdad, aku menemui Assyaih Abdul Qadir Al-Jilani dan menjadi anak muridnya, sungguh besar kekuasaan Allah, dengan menunjukkan rahasia dan karomah para walinya. Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berada di banyak tempat dalam waktu bersamaan. Diriwayatkan pada suatu hari di bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir diundang berbuka puasa oleh para murid-muridnya sebanyak 70 orang di rumahnya masing-masing. Mereka berkeinginan agar Syekh berbuka puasa di rumahnya, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa di antara mereka masing-masing mengundang Syekh untuk berbuka puasa pada waktu yang bersamaan. Lalu tiba pada waktunya berbuka puasa bertepatan Syekh berbuka puasa di rumah beliau, detik itu pula rumah para murid-muridnya yang 70 orang itu, masing-masing dikunjunginya dan berbuka puasa tepat dalam waktu yang bersamaan. Peristiwa ini di kota Baghdad sudah masyur terkenal di kalangan masyarakat, dan sudah menjadi buah bibir masyarakat dalam setiap pembicaraan dan pertemuan. Karoma Syekh Abdul Qadir Jailani yang selanjutnya, menyelamatkan wanita dari pria fasik. Diriwayatkan, di kota Baghdad ada seorang wanita rupawan, wajahnya cantik dan manis oleh setiap mata yak memandangnya. Sebelum ia masuk jamaah murid Syekh Abdul Qadir, ada seorang lelaki fasik, hidung belang, dan tuna susila. Dia menaruh cinta dan mengharap pada wanita itu, namun cintanya tidak dibalas, cintanya bertepuk sebelah tangan. Si lelaki jahat itu berusaha mencari jalan untuk melaksanakan niat jahatnya itu. Pada suatu hari, wanita itu berangkat menuju sebuah gua pada suatu gunung untuk berholwat, beruzlah yakni mengasingkan diri dengan tujuan ibadah. Dia tidak tahu, bahwa saat itu ia sedang diintai dan diikuti dari belakang oleh si lelaki jahat itu. Ketika wanita itu tiba dan akan masuk ke dalam gua, si lelaki jahat itu berusaha dengan sekuat tenaga akan masuk ke dalam gua dan merebut kehormatan wanita itu. Sebaliknya, sang wanita berusaha menghindar dari nafsu angkara murka kejahatan si lelaki itu sambil berteriak-teriak memanggil-manggil nama Syekh Abdul Qadir, Ya Syekh Sakolein, Ya Goud Saladom, Ya Syekh Abdul Qadir, tolonglah saya. Demikian ratap wanita bertawasul dan beristigosa meminta pertolongan. Di kala itu Syekh sedang mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat di madrosah, lalu dilepas bakyaknya. Sepasang bakyak itu dipegang Syekh lalu dilemparkan ke arah gua dan tepat sekali mengenai sasaran kepala lelaki jahat itu. Di kala lelaki jahat itu akan melakukan aksinya, bertubi-tubi sepasang bakyak memukul, menamparkan lelaki itu dengan pukulan-pukulan yang mematikan, dan seketika itu juga ia mati. Sang wanita segera mengambil sepasang bakyak milik Syekh, gurunya, kemudian ia mengucapkan terima kasih atas pertolongannya, lalu bakyak itu diserahkan sambil melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada Syekh dan juga kepada halayak yang mengerumuninya. Karoma Syekh Abdul Qadir Jailani, membuktikan kepada pendeta bahwa Isra Miraj itu benar adanya. Pada masa itu ada seorang pendeta yang memiliki pengetahuan yang luas, tidak hanya mengetahui tradisi Yahudi dan Kristen, tetapi juga mengenai Islam, ia pun mengetahui kitab suci Al-Quran dan sangat menghargai Nabi Muhammad. Sebenarnya, pendeta itu ingin masuk Islam, hanya saja, ia masih meragukan satu hal yaitu bahwa Isro Miraj Nabi Muhammad terjadi dengan raganya. Isro Miraj itu terjadi ketika Nabi diperjalankan dari Makkah ke Yerusalem dengan jasad dan ruh beliau. Kemudian naik ke langit ketujuh serta menyaksikan banyak hal. Beliau melihat surga dan neraka, lalu bertemu dengan Allah, yang menyampaikan sembilan ribu kata. Saat pulang dari perjalanan itu, kasur Nabi belum mendingin dan daun yang tersentuh dalam perjalanan tersebut belum berhenti bergoyang. Sang pendeta tidak menerima peristiwa Isro Miraj itu dan segala yang disampaikan Nabi karena akalnya tidak dapat menerima fenomena serupa itu. Halifah mengundang para bijak dan para syaih untuk menyakinkan si pendeta, namun tak ada satupun yang mampu. Kemudian pada suatu sore, ia memohon kepada syaih Abdul Qadir Al-Jailani untuk menyakinkan si pendeta mengenai kebenaran Isro Miraj Nabi. Ketika syaih Abdul Qadir Al-Jailani datang ke istana, si pendeta dan halifah tengah bermain catur. Saat pendeta mengangkat sebuah bidak catur, tiba-tiba matanya beradu pandang dengan syaih Abdul Qadir Al-Jailani. Si pendeta memejamkan matanya. Ketika membuka mata, tiba-tiba ia berada di sebuah sungai dan dihanyutkan oleh alirannya yang deras. Ia berteriak minta tolong. Lalu datanglah seorang penggembala kemudian melompat ke sungai dan menyelamatkannya. Ketika pemuda itu menyelamatkannya, ia sadar bahwa ia tidak berpakaian dan dirinya telah berubah menjadi seorang gadis wanita. Si penggembala menghormati, menjaga dan melindunginya. Namun karena tak ada tempat yang ditujunya, akhirnya si penggembala menikahinya, dan bahkan dari pernikahan itu mereka sampai memiliki tiga orang anak. Hitung kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk memiliki tiga orang anak. Suatu hari, saat si istri, pendeta itu, mencuci pakaian di sungai yang menghanyutkannya beberapa tahun silam, ia tergelincir dan jatuh ke air. Ketika sadar dan membuka mata, ia dapati dirinya masih duduk di hadapan halifah, memegang bidak catur dan masih bertatap pandang dengan Syaih Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu Syaih Abdul Qadir Al-Jailani berujar kepadanya, Hai pendeta yang malang, apakah saat ini kau masih enggan mengakui? Si pendeta yang masih ragu dan menganggap apa yang dialaminya itu hanyalah mimpi, dan mengelak seraya menjawab, Apa yang kau maksudkan? Apakah engkau ingin berjumpa dengan anak dan suamimu? Tanya Syaih Abdul Qadir Al-Jailani, seraya membuka pintu, dan di depan pintu istana itu telah berdiri si penggembala dengan tiga orang anaknya, mengalami runtutan kejadian itu. Si pendeta langsung menyatakan keimanan dan mengakui kebenaran Miroj Nabi, Ia dan jamaahnya yang berjumlah sekitar 5.000 orang akhirnya masuk Islam melalui Syaih Abdul Qadir Al-Jailani. Terima kasih telah menonton!